Salam Sejahtera Malaysia Dengan tadi, suara rakyat bergembali channel ini Konten dan pembayang dihormati sekalian Kadang-kadang ada saat-saat yang memang lucu, kelakar, tak masuk akal, pelik tapi benar Di dalam politik Malaysia Kadang-kadang ramai manusia di dunia ini Yang dia nampak ada selumbar di mata kawannya Mata saudaranya Dia pergi teguk, bukan main lagi Dia pergi komen Dia pergi serang ke apa ke Dia pergi kecam, bukan main lagi Tapi rupanya-rupanya dia tak sedar ada kayu balak dekat mata dia sendiri Tak sedar diri rupanya Selalu saya gelar, cermin pecah Sebab tak dapat nak cermin diri sendiri Tengok orang macam salah Tapi dia lebih salah Wey Tuan-tuan dan pembayang dihormati sekalian Itu mungkin tak ada kena-mengena dengan apa yang aku cakap Tapi terpulanglah Kalau ada kena-mengena, ada lah tu Oke, ini ya Zahid Hamidi dalam satu ucapannya baru-baru ini berkata Musang perlu dikeluarkan Tak mahu ada bangkai tikus dalam telaga kita Kalau aku baca tajuk ini Musang perlu dikeluarkan, tak mahu ada bangkai tikus dalam telaga kita Saya nak tanya, siapa sebenarnya bangkai itu? Ah, siapa sebenarnya bangkai itu? Kadang-kadang manusia di dunia ini Kadang-kadang Dia nak buang Bangkai Tapi yang terbuang Bukan bangkai Yang tertinggal yang bangkai Bila dah rostak, dah rontu, dah hancur musnah Baru sedar Rupa-rupanya Bangkai itu masih dalam telaga Oke, so apa yang terjadi sebenarnya ini Tuan-tuan dan perempuan? Pengerusi Barisan Nasional Yaitu Ahmad Zahid Amidi hari ini Telah dilaporkan Menegaskan pihaknya akan melakukan Pembersihan musuh dalaman Dalam gabungan Amno itu dan Amno Gabungan itu dan Amno Musuh dalaman Ini satu ugutan Ugutan ke ni? Ya, ini soalan lah Habislah Siapa-siapa yang Tak sebulu dengan Zahid? Nah, bahaya ini Bahaya Kerana mungkin boleh dibersihkan Kerana mungkin kamu dianggap sebagai Apa? Sebagai bangkai dalam telaga Tapi Saya heran jugalah Kenapa tidak berani buat pemilihan? Buatlah pemilihan Baru kita tengok Apa ni? Baru kita tengok Siapa bangkai Gila tadi tu kereta tu Adakah seleko begini dia pergi potong pula? Nasib baik aku bawa lori Kalau aku bawa lori Baru dia tahu Oke Tuan-tuan dan perempuan Kata Zahid Amidi dalam ucapan itu Dia kata Kita tahu Kalau ada musuh di luar parti Di luar parti kita Itu hal Itu kita kenal Pasti dengan mudah katanya Kalau ada duri dalam daging Gunting dalam tempatan Kita kenal Sekilas ikan di air Kita kenal jantan dan betinanya Mana dah Pandai-pandai Mana dah boleh kenal ikan Jantan dan betina dalam air Cuba penun Aku nak tengok Kalau kau boleh kenal jantan dan betina dalam air Saya ni pemancing Jadi saya tahu lah Macam mana boleh kenal jantan dan betina ikan Kalau ada orang beli kenal Aku minta ajar tu Aku sanggup beli Bayar tu Sepuluh ringgit Katanya lagi Tidak lama Saya ulangi Tidak lama Sesuatu mesti dilakukan untuk membersihkan Kita harus melakukan pembersihan dari dalam katanya Aku kata Ingatlah semula Kamu punya perjanjian Tahun 2019 itu Eh 2019 ke 2009 Tahun 2009 itu Kamu kata Orang-orang yang ada Kes mahkamah Kes mahkamah digugurkan daripada jawatan di UMNO Yang ini yang kamu perlu buat Itu punca dia Jangan salah Jangan salahkan orang yang nak memperbaiki UMNO Yang perlu disalahkan ialah yang merosakkan UMNO Kadang-kadang aku tak faham lah Kadang-kadang aku tak faham lah Kenapa jadi macam ni Yang nak cuba selamatkan UMNO Dianggap Yang telah merosakkan UMNO Dianggap hero Inilah yang aku tak faham Maci aku kata Maci aku kata Kalau lah UMNO dapat dibersihkan betul-betul Dan kembali kepada UMNO yang dulu Dia kata tak ragu-lagu lagi Dia akan sokong UMNO Pada PRU 15 Masalahnya sekarang Nak buat pembersihan konon Nak bersihkan yang betul-betul salah pun tak berani Siap buat solat diriti lagi Ini yang pelik ni Paling tak syok saya rasa adalah Apabila pemimpin-pemimpin UMNO Cuba serang Badan kehakiman Institusi kehakiman Kedaulatan undang-undang negara Malaysia Ini paling saya tak syok lah Kalau saya mau sokong UMNO Mau pangkak Mau garit Sudah untuk pergi pilihan raya Mungkin Batalkan lah Sebab Kalau begitu maksudnya Ada kecenderungan kalau berkuasa Kalau berkuasa Boleh Campur tangan dalam kes kehakiman Yang ini yang Merisaukan ni Tambah Zahid Amidi lagi dalam ucapannya itu Kita tidak mahu ada musang dalam reban ayam Musang perlu dikeluarkan Betul tu Buanglah Buanglah semua orang yang ada kes mahkamah Jangan kasih ada Ada Busang yang merosak UMNO Katanya kita tidak mahu ada bangkai tikus Dalam telaga kita Telaga yang ada Bangkai tikus Airnya tidak boleh diminum Tegasnya seperti dipetik oleh sinar haria Presiden UMNO itu berkata demikian Ketika berucap Merasmikan Perhimpunan Agung Parti Makal Sakti Malaysia Di Pusat Tagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL Bagaimanapun Ahmad Zahid Tidak menyebut nama Atau menjelaskan lanjut Siapa gunting dalam lipatan yang dimaksudkannya itu Aku rasa dah tahulah Tak payah terangkan Tahu Siapa gunting dalam lipatan itu Dan aku rasa Zahid Amidi buat macam ni Sebab dia takut Dia risau Kalau UMNO rosak Betul lah Saya setuju lah itu Oke So Betul lah Bagus lah itu Zahid Bagus lah Zahid Bertindak lah Kasih bersih lah UMNO Termasuk kau sendirilah Kasih bersih Oke So Dunia Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Kita jumpa lagi Bye bye